Intro Gaya hidup sebagai masyarakat ibu kota menumbuh suburkan bisnis tempat hiburan di Jakarta. Tidak sedikit tempat hiburan yang berbau praktik prostitusi. Razia sepertinya tidak mempan menghentikan bisnis ini. Satu dua dimatikan, tumbuh lagi yang baru di tempat baru. Ditutupnya Hotel Alexis, diharapkan bisa memberi dorongan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk juga melakukan hal serupa terhadap hotel dan tempat hiburan lain yang diduga terindikasi melakukan bisnis prostitusi terselubung. Intro Sebab disinyalir masih ada ratusan tempat serupa Hotel Alexis yang kini masih melenggang bebas beroperasi. Seperti yang diakui pengamat gaya hidup sekaligus penulis buku Jakarta Undercover, Muamar MK. Bahwa masih banyak tempat hiburan yang juga menjadi lokasi transaksi prostitusi. Sudah nulis panjang sih soal bahwa pemutian membuktikan satu tempat itu terindikasi misalnya pertama mungkin terindikasi dia dijadikan sebagai tempat prostitusi gitu misalnya. Untuk membuktikan benar-benar di sana ada PR-nya lumayan. Karena apa ya istilahnya, ada standar operation atau fakta di lapangan itu kan tidak pernah ada gitu ya. tempat hiburan atau tempat kebugaran atau tempat apapun lah namanya. Misalnya lah ya kita, kalau kita menyebut kira-pijat, belum pernah ada satu, saya kelilingan gitu, belum ada satu tempat yang tiba-tiba menulis menu gitu ya. Dipijat A, menunya misalnya mandi kucing sekian ratus ribu gitu. Plus kamar, belum ada. Di tempat B, panjang bejat B misalnya menulis menu trisam, paket dobel gitu. Harganya satu setengah juta, belum pernah ada. Jadi menu-menu itu emang tidak menjadi, tidak tertulis gitu loh. Ini, ini yang juga mudah menyusahkan kan untuk pemutihannya dari mana. Saya menulis buku Jakarta Ndara cover itu kan dari 90-an ya, terbit 2002. Yang paling baru 2015, Jakarta Ndara cover 4. Nah, ya jujur saya katakan, saya mengetengahkannya lebih sebagai indikasi-indikasi yang mengarah ke sana. Pembuktian, untuk membuktikan bahwa benar terjadi praktek prosesusi terselubung, itu kan saya mesti punya koto, saya mesti punya video, minimal aku punya bond yang menulis gitu misalnya nanya apa gitu. Nah, itu enggak saya temukan. Jadi, ya sebagai, untuk sebagai barang bukti gitu, lemah lah ya gitu ya. Ada juga misalnya ini kan, ada dari pengakuan masyarakat, yang komplain, yang resah gitu. Ya, itu salah satu aja bisa dipakai gitu. Tapi kan tidak hanya cukup-cukup dengan itu kan, perlu ada bukti-bukti baru yang lebih konkret dan bisa menguatkan. Jadi, ketika akhirnya, apa namanya, harus ditutup ya, jelas buktinya. Saya yakin sih pengawasan enggak lemah ya, SDM-nya cukup kok gitu. Dan sekarang jamannya kan bukan kok zaman dulu gitu. Sekarang semua serba digital kok gitu, semua serba bisa lah gitu. Mungkin kalau dulu susah, harus benar-benar door-to-door kan gitu. Walaupun sekarang kan enggak harus door-to-door, cukup dari satu kantor kecil aja bisa. Ada sistem yang, apa namanya, bisa dipakai gitu. Ada teknologi yang bisa dipakai gitu. Ya, cuman saya enggak tahu persis seperti apa kan gitu. Pola-pola pengawasannya itu dilakukan seperti apa. Konkretnya. Yang saya tahu selama ini emang sebatas misalnya, mereka datang ke lokasi, ngecek. Terus ada juga misalnya kalau ada yang memang mulai nakal, mulai dari pembinaan gitu. Tapi, apa namanya, yang bersifat continuity. Dan, apa istilahnya, continuity yang door-to-door itu kan perlu tenaga. Jadi, apa ya, kalau peta hiburan malam itu, istilah hiburan malam itu sebenarnya agak-agak aneh sih. Karena tidak semua malam kan gitu. Pagi juga ada, siang juga ada. Ada yang buka sampai 19 jam malah. Ya, pesta hiburan, apa ya. Ya, peta hiburan ajalah. Peta hiburan ajalah. Itu bagaimana kiri mas? Ya, standarisasi sih pasti tidak jauh. Seperti yang saya tulis-tulis sebelumnya, bahwa terbagi dalam berbagai macam kelas. Kelas atasnya mungkin di Jakarta itu, kita bisa pilih. Misalnya ada top ten-nya siapa aja. Top ten itu misalnya, saya mengklasifikasinya sebagai, apa ya, ada dua, 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 satu tempat yang memang, tempat hiburan yang memang dia masuk kategori one-stop entertainment. Itu kelas atasnya. Istilah one-stop entertainment itu, one-stop service lah. Di satu tempat itu, terus dia berbagai macam fasilitas hiburan. Ya, Alexis mungkin masuk salah satunya. Sponsor kesalahannya sebagai one-stop entertainment karena di lantai satunya ada klub, lantai dua, ada karaoke, ada restoran, ada juga bed house, ada gede pijat, gitu-gitu kan. Itu masuk one-stop entertainment. Yang kategori top five yang kedua, dia tidak menjadi one-stop entertainment, one-show service sih sebenarnya. Tapi dia masuk kelas atas. Ini bisa dibedain misalnya dari harga yang dipatok. Misalnya kalau dia buka, satu tempat pijat eksklusif doang, gitu. Satu doang ini, one-show service. Dia pijat doang. Tapi dia buat kelas atas. Yang membedakan harga sih, biasanya. Sama fasilitas. Sama SDM lah. SDM. SDM itu misalnya, apa namanya, terapisnya terapis terpilih, misalnya gitu. Yang kedua, kelas menengah. Pemetaannya, kelas menengah ini kebanyakan memang one-show service, one-show entertainment istilahnya. Alexis mungkin hanya menjadi simbol. Simbol pertama. Jadi simbol pertama bahwa akan ada, akan ada kemudian tempat-tempat lain yang akan ditertibkan. Ya, jadi itu masalah yang baik ya. Juga menjadi harapan kalau buat saya. Artinya, apa, kalau masalah alisis ini mudah-mudahan clear semua, ya berarti memang harus tidak hanya, tidak boleh hanya berhenti sampai dialisis saja. Karena masih banyak tempat-tempat lain yang memang harus ditertibkan dalam tanda kutip. Karena tempat lain yang punya, apa ya, punya praktek, bisnis, usaha seperti alisis, jumlahnya lumayan banyak. Sebenarnya banyak lah. Ada berapa, puluhan, mungkin atau ratusan? Ya, kalau dilihat dari berbagai macam kelasnya, ya ratusan. Saya nggak bisa, nggak, saya nggak berani bilang 200, 300. Angka pastinya saya kan nggak tahu, belum pernah ngitung detail satu persatu. Jakarta, ya. Dari Jakarta Timur, Pusat, Selatan, Barat, Utara. Tak bisa dipungkiri, menjamurnya tempat hiburan malam di ibu kota menambah gairah bisnis prostitusi. Perutupan lokalisasi ternyata bukan solusi ampuh untuk menekan praktik prostitusi di ibu kota. Fenomena sosial yang sangat erat terkait dengan ekonomi, budaya, dan gaya hidup warga ini akan bisa ditekan dengan pergakan hukum yang tegas dan tidak padaku. Apapun alasannya, praktik prostitusi harus dihentikan. Baik yang terlihat nyata maupun yang terselubung di balik hingar-bingar tempat hiburan malam. Saya Zylvia Iskander, terima kasih. Sampai jumpa.